Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan pihaknya tak akan memberi sanksi pada Rusia imbas konflik dengan Ukraina. Erdogan mengatakan girinya mempertimbangkan hubungannya dengan Rusia. Diketahui saat ini Turki bergantung dengan gas alam dari Rusia. Diketahui dari kator berita Rusia atas Jumat 25 Maret, Presiden Erdogan sekembalinya dari KTT NATO mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari perdoman PBB terkait sanksi. Meski begitu, Erdogan mengaku tak dapat mengesampingkan hubungan Turki dengan Rusia. Pasalnya, selama ini Turki bergantung dengan gas alam dari negara yang dipimpin Vladimir Putin itu. Saat ini Turki juga sedang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu yang juga bekerja sama dengan Rusia. Erdogan mengaku dirinya sudah menyampaikan kondisi ini kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dirinya tak ingin dengan pemberian sanksi tersebut malah berdampak buruk pada warganya yang kedinginan akibat tak ada gas alam. Erdogan mengatakan dirinya sebagai otoritas dalam negaranya wajib melindungi warganya. Meski begitu, Turki sudah mengirimkan sebanyak 56 truk bantuan kemanusiaan berisi logistik ke Ukraina. Sebelumnya, Turki sudah berulang kali menegaskan sikapnya terhadap Rusia imbas invasi ke Ukraina. Meski sudah sering didesak pihak barat untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, Erdogan tetap pada keputusannya. Erdogan tak ingin merusak perekonomian negaranya sendiri dan lebih membeli melakukan dialog dengan Rusia. Terima kasih telah menonton!